Fudis, kalau lagi kepengen makan yang berkuah-kuah, nah Soto Betawi Haji Oji nih bisa jadi jawabannya. Yes, lokasinya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Warung ini sudah eksis sejak tahun 1985, jadi kalian gak usah ragu lagi dengan resep legendarisnya. Walau namanya Soto Betawi, tapi di sini juga tersedia berbagai pilihan menu soto lainnya lo Fudis. Ada Soto Betawi, Soto Mie, Soto Ayam, Sop Kambing, dan masih banyak lagi. Seperti Soto Betawi kebanyakan nih, pengunjung bebas memilih isi sotonya. Tapi yang paling favorit, ini dia nih, Soto Betawi Campurnya Fudis. Semanggok Soto Betawi Campur, isinya ada daging, paru, babat, usus, dan kaki sapi. Semua isi yang dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan potongan kentang dan tomat. Lalu disiram dengan kuah santan yang ringan. Terakhir, diberikan potongan kerupuk emping deh. Hmm, super sedal! Pertama kita cobain dulu yang soto campur. Hmm, enak banget, anget, panas. Terus santannya kerasa banget, ya. Terus juga ada sedikit pedas-pedasnya juga. Jadi, kalaupun kalian belum masukin cabai atau sambal tambahan, ini udah ada rasa pedas-pedasnya juga. Santannya gak terlalu pekat, Fudis. Jadi, buat kamu yang gak terlalu suka jenis kuah santan yang pekat, dijamin pasti bakalan doyan banget di sini. Jangan lupa diracik dengan sambal dan jeruk nipis, ya. Biar makin hikmat. Aku aduk dulu. Nih, enak banget nih. Cobain ya. Hmm. Enak banget. Terus, kulitnya juga kerasa banget, ya. Hmm. Dagingnya juga, tetelan-tetelannya juga enak. Hmm. Wah, mantap! Eh, tapi jangan puas dulu nih, Fudis. Masih ada kuliner khas Betawi, racikan Haji Oji nih selanjutnya. Yes, soto mie Betawi. Nah, ini dia yang menarik, Fudis. Kalau biasanya soto mie hanya berisi potongan daging, di warung Haji Oji, soto mie-nya juga berisi pilihan daging layaknya soto betawi. Jadi, berasa makan soto betawi kuah bening dong, ya. Soal rasa gimana? Semenarik penampilannya enggak sih? Pasti tahu dong. Kayak gini ya, aku cobain. Hmm. Kuahnya itu beda banget sama kuah yang soto campur. Karena yang campur itu kan lebih bersantan, terus juga lebih ada pedas-pedasnya. Kalau yang ini benar-benar aku ngerasainnya tuh kayak hambar. Bukan hambar, hambar gimana ya? Jadi kayak enggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Jadi oke banget kalau kita tambahin dengan menggunakan sambal, ya. Wah, kalau kuahnya bening dan enggak pedas, berarti asli betawi ini, Fudis. Karena soto mie betawi memang identik dengan kuahnya yang bening dan gurih. Beda dengan soto mie bogor yang cenderung agak pedas karena menggunakan banyak lada dan cabai. Cocok banget ditambahin pakai sambal, makin berasa nikmatnya. Hmm, kuahnya juga enak. Aku juga ngerasain ada kentang-kentangnya juga. Perpaduan yang pas banget. Pedas dan gurih. Wah, sambalnya baru pakai sedikit aja udah langsung terasa nih nendangnya, Fudis. Kalau risolnya gimana, Nid? Karena risol biasanya jadi bagian penting banget ya dari soto mie. Hmm, enak. Asin, pas. Terus juga cocok banget memang untuk digabungin dengan si soto mie-nya. Wah, kalau begitu harus minta ekstra nih sama Pak Haji Oji. Tenang, Pak Haji Oji tuh baik hati. Lihat aja, porsi soto mie dan soto betawingnya yang berlimpah banget ya. Sementara soal harga, ramah banget, Fudis. Semua pilihan menu dihargai sama. 25.000 rupiah aja untuk satu porsi sebanyak ini. Makan receh, menunya receh, tapi rasanya gak recehan. So, sekarang aku mau lanjut makan. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax